Di Minta Jangan Asal Bicara, pengacara keluarga Brigadir J Balas Sentil Polri Namun sebelum kita lanjut, mohon luangkan jari Anda untuk menekan tombol like komen dan subscribe agar kami makin bersemangat berikan kalian berita menarik setiap harinya Salah satu pengacara keluarga Brigadir J, Johnson Panjaitan membalas ultimatum Polri mengenai peristiwa baku tembak sesama polisi di rumah singgah mantan Kadif Propam Irjen Verdi Sambo Menurut Johnson Panjaitan, permintaan jangan asal bicara itu akan menyerburuk instansi kepolisian, terutama Mabes Polri Sebab, penyidikan kasus Brigadir J telah dilimpahkan ke Polda Metro Jaya, bukan di bares krim Mabes Polri Itu pertanyaannya bares krimnya kemana gitu kalau yang sekarang bermain ini Polda? Jadi, rapat kami itu apa? Rapat basa-basi atau apa? Namun, kami semangatnya mari kita bongkar, ujar Johnson, dikutip minggu, tanggal 24 Juli tahun 2022 Sebelumnya, Kadif Humas Mabes Polri Irjen Deddy Prasetyo menegaskan semua pihak termasuk pengacara Brigadir J agar tidak memberi pernyataan selain kompetensinya Selain itu, Johnson menyinggung permintaan Presiden Jokowi kepada institusi Polri terkait kasus Brigadir J Dia menyebut kondisi sekarang bukan lagi soal pertaruhan Polri, melainkan penegakan hukum di Indonesia Taruhannya bukan lagi kepolisian, melainkan penegakan hukum dan negara ini Presiden, Jokowi, sudah bicara, jelasnya Johnson memastikan pihaknya akan terus mengawasi setiap pergerakan penyidikan kasus Brigadir J Harapannya semua yang benar dan jujur sajalah, serta fairness, itu kan yang penting Padahal selalu diomong-omongkan keterbukaan, ini bukan jargon, tambahnya Ultimatum Polri diketahui, Kadif Humas Mabes Polri Irjen Deddy Prasetyo memberi peringatan tegas kepada siapapun terkait kasus baku tembak sesama polisi, termasuk pihak pengacara Brigadir J menurut dia Pihak pengacara Brigadir J sebaiknya berhenti mengeluarkan spekulasi-spekulasi agar proses penyidikan berjalan dengan baik Sebab, Irjen Deddy menilai, pernyataan yang keluar bukan dari ahli Maka hal itu tidak bisa dipertanggungjawabkan Kalau teman media mengutip dari sumber yang bukan ekspet, justru permasalahan ini akan lebih keruh Masalah itu sebenarnya akan segera diungkap Tim Sus, ujar Irjen Deddy di Jakarta Selatan, Sabtu, tanggal 23 Juli tahun 2022 Irjen Deddy menjelaskan pihak pengacara keluarga dinilai cukup banyak membuat spekulasi terkait Tawasnya Brigadir J menurutnya, hal tersebut sebenarnya tidak perlu karena pengacara seharusnya mengeluarkan pernyataan terkait hukum acara Pengacara menyampaikan sesuai dengan hukum acaranya Jadi, jangan berspekulasi tentang luka, tentang benda ini Benda itu, tegasnya di sisi lain, Kamarudin Simanjuntak Pengacara yang ditunjuk keluarga menjadi kuasa hukum Brigadir Nofrian Shah Yosua Hutabarat Mengatakan sudah ada satu tersangka yang ditetapkan oleh penyidik pada kasus dugaan pembunuhan berencana atas kliennya Dia mengatakan, tersangka tersebut sudah mengaku yang menjadi pelaku penghilangan nyawa Brigadir Kliennya, sudah ada tersangka, yang pertama yang sudah mengaku dulu sebagai pelaku Nanti dikembangkan kepada yang lainnya, kata Kamarudin Simanjuntak saat mendampingi keluarga Brigadir J memberikan keterangan di Mapolda Jambi Sabtu, tanggal 23 Juli tahun 2022 Yang perlu diinformasikan adalah kami sudah menemukan jejak digital dugaan pembunuhan berencana Artinya ada rekaman elektronik, kata Kamarudin Simanjuntak Meski begitu Kamarudin masih belum bersedia menyebutkan siapa pelaku yang mengaku sudah membunuh Brigadir J dan ditetapkan tersangka itu Ini masih dirahasiakan dulu untuk kepentingan penyidikan ya, ungkapnya Dia mengatakan, dari mulut tersangka tersebut akan ada tersangka lainnya mengutip informasi yang dia dapatkan dari penyidik Siapapun bisa, karena ukurannya adalah perbuatannya Ungkap dia ditemui di Mapolda Jambi Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan Bila ada kata yang kurang berkenan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya Karena kesalahan datang dari saya selaku manusia biasa yang tak pernah luput Dari yang namanya salah, lupa, dan dosa